Kunci sukses sederhana saja, cukup konsentrasi dan disiplin. Selama 30 menit ke depan kami akan memberikan informasi yang menarik dan inspiratif. Bersama saya Nupuzah Ramin, inilah untuk Perempuan. Tak punya karir di luar rumah demi mengurus keluarga, bukan berarti tidak bisa bekerja. Seperti yang dilakukan Komunitas Benang Merah, yang didirikan 3 ibu rumah tangga yang memilih di rumah dan menjadi ibu profesional. Komunitas Benang Merah mengajak para ibu untuk menjadi ibu produktif. Mereka mendorong para ibu untuk bisa mandiri secara finansial, sambil tak berberan mengasuh anak dan mengurus keluarga. Mungkin kalau untuk wanita ya, jadi semua orang punya keinginan, hobi sendiri-sendiri. Jadi kalau buat kami itu, me time kami itu adalah menjahit. Jadi buat kita pertama dari sisi passion ya, jadi senang aja gitu. Kalau misalnya kita sedang mengerjakan suatu proyek gitu, jadi passionnya tuh ada. Salah satu kelas yang diadakan Komunitas Benang Merah adalah menyulam. Sekilas, menyulam terlihat seperti kegiatan yang sulit. Padahal, untuk mempelajari teknik menyulam bisa dilakukan cukup dengan mengingat. Pasti, pasti, pasti. Teknik ini ada namanya, teknik ini ada namanya, bentuk ini ada namanya. Jadi melatih kita untuk selalu ingat, oh kalau disebutnya ini, oh lakukan yang ini. Kalau disebutnya ini, lakukan yang ini gitu. Dari segi bisnis pasti ada. Kalau kita rajin, kita membentuk suatu produk, itu bisa dijual. Tapi yang utama kita itu menjalin silaturahmi, udah pasti. Sharing ilmu, udah pasti. Ujung-ujungnya memang bisa jadi bisnis. Cara menyulam bagi pemula mungkin akan terkesan rumit dan butuh ketelitian dan kesabaran. Namun, jika dipahami betul cara menyulam, tidaklah sulit dilakukan oleh pemula. Kita tuh bangga dengan hasil karya yang kita bikin sendiri. Misalnya kita mau kasih hadiah ke kerabat atau ke teman, ini loh hasil karya kami. Jadi memang kita bikinnya dengan cinta dan passion. Kedua, kita bersilaturahim ya dengan sesama hobi. Jadi yang kita bahas itu ada hal-hal positif. Nanti kita sharing ilmu, sharing, oh ini jenis jahitannya seperti apa, cara membuatnya seperti apa. Jadi buat kita itu sharing ilmu, istilahnya itu kalau ini melatih kreativitas, melatih daya pikir, juga kesabaran. Karena ini hampir semua 95 persen tangan ya, hasil karya tangan tanpa mesin gitu. Jadi memang butuh kesabaran dan ketelitian. Menyulam merupakan keterampilan mengombinasikan kain dengan benang, pita, payet, atau elemen lain yang dapat menciptakan suatu keindahan. Selam itu gimana ya, seru ya, banyak warna, terus kan gambarnya berubah-berubah, tergantung kita moodnya lagi pengen bikin apa ya, itu yang bikin tertarik. Penasaran aja sama caranya kan banyak tuh ya, ada backstitch, ada satin, ada banyak lah ya, banyak macam. Ada yang chain, ada yang apa, jadi kita pengen tahu gitu sedikit-sedikit. Kebetulan saya suka sesuatu kerajinan tangan yang detail. Ini teknik jelujur, semua teknik prinsipnya jelujur. Ini jelujur lurus, kalau ini dia jelujurnya namanya untuk tangkai biasanya, tusuk tangkai. Kalau ini jelujur backstitch, jadi jelujur tapi mundur. Ini jelujur juga, tapi dia bentuknya seperti taburan beras. Untuk yang lazy-daisy, untuk kelopak bunga, dia bisa macam-macam. Ini satu, ini satu, ini satu, itu tekniknya sama. Tapi bisa menghasilkan berbeda, macam-beda-beda macam ya. Nah ini satin stitch, ini spider juga ada dua, ini spider, ini juga spider. Jadi dengan nama yang sama, tekniknya sedikit berbeda, hasilnya bisa berbeda. Menjadi ibu rumah tangga, bukan berarti Anda tidak bisa mengembangkan diri Anda. Banyak hal yang bisa Anda lakukan. Salah satunya, mengikuti kelas-kelas workshop yang mungkin sesuai dengan hobi Anda seperti ini. Attacker melakukan, entah menampar atau memukul, Dita melakukan blocking atau defense dengan mengangkat elbow-nya. Oke? Setelah dia hanya menerima serangan pertama, setelah itu dia follow dengan attacking, dengan menurutkan angle diagonal ke arah wajah lawan. Terima kasih.